Intro Selamat datang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Ini isu yang paling hangat dan paling menarik sekali sepanjang hari ini Pertama sekali ialah apabila Anwar mengatakan reformasi tidak mati Kerana seringkali kebelakangan ini Datu Sri Anwar Ibrahim bahkan Parti Gabungan Pakatan Harapan Di ejek dan di cemu khususnya oleh Khairi Jamaluddin juga Apabila beliau mengatakan bahwa reformasi kini berubah kepada reformati Namun demikian, yang menghairankan analisis politik dan juga akar umbi Pakatan Harapan ialah Mereka bertanya sejauh mana Khairi Jamaluddin memahami reformasi yang dibawa oleh Parti Pakatan Harapan Kenapa tiba-tiba Khairi Jamaluddin bercakap tentang reformasi kata mereka Apa hak Khairi Jamaluddin untuk bercakap tentang reformasi kata mereka lagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata Hakikat bahwa ahli partinya sendiri bebas mempersoalkan dasar dan tindakan kerajaan Adalah bukti jelas bahawa pentadbirannya tidak meninggalkan agenda reformasi yang dijanjikan selama ini Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Christian Aman Po dari CNN mengenai kritikan oleh ahli partinya sendiri Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim yang mendakwa bahawa Anwar telah meninggalkan agenda reformasinya mengenai usaha membentras rasuah Lihatlah dari sudut positif Seorang ahli dari parti saya sendiri menyuarakan kritikan terhadap saya Ia adalah proses yang sangat demokratik kata Anwar Ibrahim lagi Kritikannya mengenai isu itu Apa yang anda kira saya perlu lakukan? Adakah saya kemudian mengarahkan sahaja peguam negara supaya mengubah keputusannya? Kata Anwar Ibrahim Ini menunjukkan Datu Sri Anwar Ibrahim tidak sama sekali mencampuri urusan mahkamah maupun peguam negara Kalau Anwar Ibrahim melakukan itu, pastilah mungkin perubahan keputusan mahkamah berubah Tetapi apabila tidak ada perubahan, makna kata Anwar Ibrahim memang telah pun melakukan reformasi Seperti yang telah dinyatakannya sebelum ini Wancara dengan Aman Poe yang berlangsung di New York disiarkan oleh CNN pada pukul 1 pagi waktu tempatan Terdahulu, Anwar yang berada di New York sejak Kamis telah menyampaikan ucapan Di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 Buat kali pertama sebagai Perdana Menteri pada Jumat Perdana Menteri juga ditanya mengenai kes mahkamah yang melibatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Nur yang didakwa kerana membuat kenyataan berbaur khasutan terhadap Sultan Selangor Dan Aman Poe turut mempersoalkan sama ada Ia sekali lagi bertentangan dengan agenda reformasi yang dijanjikan Sistem Raja ada tata caranya, kata Anwar Ibrahim Saya rasa ada keperluan untuk melindungi institusi itu Itulah yang rakyat putuskan sejak negara memperoleh kemerdekaan Itulah sistem yang kami warisi, kata Anwar Ibrahim Apabila seseorang itu disifatkan menghina raja Dan pertuduhan itu diputuskan oleh peguam negara Saya maksudkan ada undang-undangnya Sehingga kita dapat pindah undang-undang itu Undang-undang itu tetap ada, kata Anwar Ibrahim Anwar berkata, walaupun beliau sendiri dihina setiap hari Tidak ada sesiapa yang didakwa dengan pertuduhan menghina Namun apabila anda sentuh mengenai raja-raja Sultan, kami ada undang-undang mengenainya Kata Datu Sri Anwar Ibrahim Saya tidak boleh dikritik kerana tindakan pendakwaan itu Ia keputusan mereka, iaitu pendakwa Terutama apabila menyentuh mengenai raja-raja Jika isunya ialah kritikan terhadap Perdana Menteri Dan Perdana Menteri mengambil tindakan Maka ia adalah sah Kritikan anda adalah sah Jika tidak, kita perlu menerimanya kata beliau lagi Anwar berkata, setakat ini tiada siapa yang didakwa Kerana mengkritik Perdana Menteri atau kerajaan Mengenai tindakan kerajaan yang melarang penerbitan yang berkaitan dengan Lesbian, Gay, Bisexual, Bisexual, Transgender Bahkan QN sebagainya dan sebagainya Iaitu LGBTQ+, Seperti isu rampasan jam tahan sewajat oleh Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini Anwar berkata, konsensus ramai mesti dihormati Saya tidak akan mempertahankan tindakan itu Tetapi ia undang-undang kata Datu Sri Anwar Ibrahim Orang Islam begitu juga orang bukan Islam sama ada Kristian atau Hindu atau Buddha Ada kata sepakat dalam negara mengenainya Mereka tidak menerima ini Yaitu LGBTQ Tetapi adakah kita kemudiannya ganggu mereka Kata Anwar Ibrahim Itu perkara lain Saya tidak bersetuju sekiranya ada antara mereka yang diganggu Tanpa tambah Anwar Ibrahim lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat malam Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu lagi pendedahan dan satu lagi kejutan besar Yang pastinya akan membuatkan anda terfikir 2000 kali Tentang hal dan ulasan kali ini Mungkin Muhyiddin akan hilang peranan pemimpin tertinggi dalam perikatan nasional Kata Saleh Saudara-saudara sekalian Tan Sri Muhyiddin Yassin berkemungkinan hilang peranannya Sebagai pemimpin tertinggi dalam gabungan perikatan nasional PN Susulan tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Mengadakan pertemuan bersama Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sebelum ini Bekas Menteri Atau Bendahari UMNO itu Datu Sri Dr. Saleh Said Kurwak berkata Abdul Hadi tidak boleh dipersalahkan dalam hal tersebut Memandangkan rekod Tun Mahathir dalam politik begitu memberangsangkan Kita tidak boleh menyalahkan Abdul Hadi dalam memilih Tun Mahathir Kerana rekod politik Tun Mahathir Jauh lebih mengagumkan katanya dalam siaran Facebook beliau pada Jumaat Pada 3 September Seramai empat menteri besar daripada perikatan nasional Mengadakan pertemuan dengan Tun Mahathir di kediaman beliau Mereka ialah Menteri Besar Terengganu Datu Sri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar Menteri Besar Kelantan Datu Muhammad Nasaruddin Daud Menteri Besar Kedah Datu Sri Muhammad Sanusi Maknor Dan Menteri Perlis Muhammad Syukri Ramli Ditemani Abdul Hadi dan Setiausaha Gumpas Datu Sri Takiyuddin Hassan Dalam pada itu Ujar Saleh Said lagi Tindakan Ahli Parlimen Marang itu jelas Kerana ingin mengekalkan momentum gelombang hijau Kini semakin meningkat pada masa yang sama Terus meraih manfaatnya Sebab itu Perdana Menteri ke-10 betul-betul tidak menganggap Muhyiddin sebagai ancaman yang serius Hadi berazam untuk mengekalkan apa yang paspor olehi Semasa pilihan raya umum PRU Dan pilihan raya negeri PRN baru-baru ini Betapa teruknya Muhyiddin akan menerima perkembangan tersebut Kita tidak tahu tetapi kita semua tahu Betapa tingginya cita-cita beliau dari segi politik Beliau tidak mungkin berdiam diri ujar beliau lagi Selain itu menurut Saleh terdapat kemungkinan bahawa Muhyiddin akan mungkin akan meneroka dan mempertimbangkan Pilihan-pilihan politik yang lain ekoran tindakan Abdul Hadi itu Jelasnya sama seperti Tun Mahathir Muhyiddin percaya bahawa Tiada musuh kekal dalam politik Beliau masih Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk menjaga kepentingan dan cita-cita politiknya Perkembangan politik itu mungkin dilihat sama ada Sebagai ancaman atau peluang politik oleh kumpulan pemikir dalam Pakatan Harapan PH jelasnya lagi Saudara-saudara sekalian dengan penjelasan ini Saya mula terfikir dengan istilah yang dijelaskan oleh Saleh Said sebentar tadi Yaitu dalam politik kita harus berfikir dalam politik Tidak ada yang boleh katakan sebagai musuh yang kekal lama Dalam politik apa-apa boleh terjadi Yang dalam politik kemarin bermusuh hari ini tiba-tiba berdamai Persoalannya ialah Adakah Muhyiddin akan berdamai dengan Anwar Ibrahim Kerana jika dilihat Musuh utama Muhyiddin bukan Anwar Ibrahim Tetapi Tun Mahathir Muhammad Kerana ianya berkaitan dengan insiden Yang berlaku di dalam langkah syaratun Sehingga menimbulkan pergaduhan besar Antara Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Sehinggakan berlaku perpecahan dalam parti bersatu tersebut Yang mana Mahathir terus dipecat Kerana daripada jawatan beliau sebagai penasihat parti bersatu Jadi menjadi persoalan ini ialah Selepas Muhyiddin melalui perkara ini Adakah Muhyiddin akan berdiam diri Pada pendapat kami sebagai pemerhati dan penganalisi politik Muhyiddin tidak akan berdiam diri Dia pasti akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya Cita-cita politiknya dan juga untuk kepentingan dirinya Dan ramai yang akan menganggap sekarang Mula berfikir bahwa tindakan Abdul Hadi Sebenarnya menjerat diri Abdul Hadi sendiri terutamanya PAS Dan mungkin bersatu akan menarik sukungan Atau mungkin akan membubarkan PN Ataupun akan menyingkirkan PAS daripada PN Dan akan mula menyokong Anwar Ibrahim melalui MOU Siapa tahu mungkin esok tiba-tiba berlaku Muhyiddin akan berdabai dengan Anwar Ibrahim Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton!